Oke, Assalamualaikum Wr Wb Selamat berjumpa kembali dengan saya Fais di channel yang berbahagia ini Sahabat-sahabat sekalian Kali ini saya akan bicara suatu yang sangat penting bagi rokok khususnya Atau orang-orang yang ingin seseorang berhenti merokok Sahabat-sahabat sekalian Rokok ini kan sudah sangat ini lah, sangat luar biasa lah, sangat sulit untuk kita hindari di zaman seba sekarang ini ya Apalagi ketika stres meningkat, apalagi keadaan yang sulit seperti ini Jadi dari orang yang tidak merokok bisa jadi merokok Ataupun orang yang sudah merokok dan sakit berhenti itu biasa aja siklus-siklus seperti itu ya Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan membongkar rahasia kenapa ya Orang-orang itu kecanduan merokok ya Nah, sahabat-sahabat sekalian Pertama kita lihat dari sisi fisikalnya ya Ini zat, ada sebuah zat dalam merokok itu atau gembako Yang kita namakan dengan nikotin ya Nah ini menurut literatur itu Ya nikotin itu adalah senyawa kimia ya Yang dapat kelompok alkoholit ya Yang dapat secara alami ya Di bermacam-macam tumbuhan Seperti suku terung-terungan Solanance dan tembakau ya Itu efeknya dapat menimbulkan yang dinamakan dengan efek menyenangkan atau menenangkan ya Nah, atau ketagihan juga ya Sahabat-sahabat sekalian Itu dalam sisi Kimia yang banyak orang mengetahuinya Tetapi saya kasih tau lagi ada suatu hal yang tidak diketahui loh orang Adalah dari sisi pernafasan atau dari sisi energi ya Banyak orang yang gak ngerti Bahwa untuk dip ya masuk ke gelombang lebih rendah Seperti alpha, theta itu Ya kita perlu ya Kita perlu melakukan pernafasan atau menarik nafas ya Kalau saya salam sih Ya jadi gelombang otak itu anda pahami aja ya Apakah alpha, beta, dan gamma itu ya Dimana alpha adalah masih berpikirnya Pikiran kritis Dan ketika sudah masuk ke gelombang beta ya Beta itu kita jendung untuk relax atau yang kita kenal dengan alam bawah sadar Nah ini perbedaannya ya Ketika kita nafas biasa Ketika kita nafas biasa Saya ingatkan nih Tunggu ya Bila mundur, mundur Oke Ya Ketika kita nafas biasa Atau nafas di gelombang rasional Maka yang terjadi adalah seperti ini Dan kita buang Jadi bisa bedakan ya Ketika kalau tangannya disini ya Anda akan merasakan ya Ketika kita nafas biasa Maka ketika kita narik nafas Maka tangan yang di atas ini Yang akan maju ke depan Dan ketika kita lepas nafas Maka Adalah Nafas Yang di perut Yang akan naik Yang akan naik seperti ini Nah Ketika kita tidur Atau memasuki gelombang-gelombang Relaksasi Itu biasanya nafas kita Nafas perut ya Tadi nafas dada Senamakan kalau anda belajar Tenaga dalam Atau belajar pernafasan Itu kita kenal dengan nafas dada Jadi nafas dada itu Kita masih memasuki gelombang-gelombang alfa Nah ketika kita tidur Meditasi Maka Ya silangin Nah ya ketika dibuang Maka ini yang akan mundur Nah kita akan praktekin Kepada Rokok ya Oke Kita ulangin Oke Napasnya adalah nafas perut Nah Rahasia inilah Yang mengibatkan Orang-orang yang merokok itu Mengalami reaksi Menyenangkan Tenang Karena dia melakukan Pernafasan-pernafasan Beta Pernafasan-pernafasan Unconscious mind Atau pernafasan-pernafasan perut Itulah rahasianya Kenapa Orang Kecanduan Atau Mengalami Efek santai Atau menyenangkan Di dalam merokok Akhir kata Assalamualaikum Terima kasih